Berusaha penyidikan kasus korupsi pembelian pesawat dan mesin pesawat Garuda Indonesia terus dikembangkan oleh Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK. Sejumlah pimpinan dan mantan petinggi PT Garuda Indonesia kemarin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hadi Noto Sudikno, mantan Direktur Teknik dan Pengelola Armada Garuda Indonesia. Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK kemarin memanggil 9 mantan petinggi PT Garuda Indonesia untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan terkait lanjutan penyidikan kasus korupsi pengadaan mesin pesawat dan pesawat pada PT Garuda Indonesia dari Rolls-Royce dan Airbus periode 2004 hingga 2015. Saksi-saksi diperiksa untuk tersangka Hadi Noto Sudikno, mantan Direktur Teknik dan Pengelola Armada Garuda Indonesia. Dari 9 saksi mantan pimpinan PT Garuda Indonesia yang dipanggil tidak seluruhnya menghadiri panggilan KPK. Selain Hadi Noto, dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua tersangka lainnya yakni mantan dirut Garuda Emir Syahsatar dan Direktur PT Mubi Rekso Abadi Sudikno Sudaryo. Jadi saya kemarin itu, dia sebagai warga negara yang baik, saya hati-hati. Tapi untuk pemeriksaan sendiri, masyarakat seperti apa, mungkin nggak baik, nggak baik saya sampaikan. Karena dalam proses. Iya, artinya kan secara garis bisa tidak detail minimal, apaan ditanya ke foksi Anda. Jadi jangan masuk ke kawasan. Apa yang dikompirmasi, Bu, bisa disampaikan, Bu. Oke, Bu. Apabilnya mana memang, Bu? Bersana, Bapak? Sama kayaknya sih. Sama, pahamnya sampai normatinnya sama ya, Pak? Tadi berapa pertanyaan ada dikompirmasi, berapa pertanyaan? Malah nggak ada sih, mengkonfirmasi yang dulu-dulu aja. Jadi nggak ada pertanyaan yang baru. Ada perubahan nggak dari yang dulu itu, ada perubahan nggak? Nggak ada. Pak, ini jatuh apa, Pak? Ambil, dong.